Terima kasih. Selain menyemprot langsung titik api, petugas juga memadamkan secara manual dengan cara memukul api menggunakan ranting pohon. Karhutlah diduga karena faktor kesengajaan warga yang membersihkan lahan. Untuk di lokasi rakumpit, kami sudah melakukan pemadaman dua hari. Untuk luasan yang dipadamkan? Kurang lebih 20 hektare. Lebih 20 hektare. Apa kendaraan saat pemadaman? Akses menuju titik api jauh dari jalan poros dan sumber air juga jauh dari titik api. Akses menuju lokasi tempatnya jurang. Untuk personnya sempat kewalahan karena lokasinya yang sangat luas itu. Kayaknya orang membuka lahan, membuka lahan pekebunan. Karena beberapa hari ini tidak ada hujan, makanya ada peningkatan untuk kebakaran di kota Palangkaraya. Setelah dilakukan penyemprotan dan pendinginan selama dua hari, Jumat lalu api berhasil dipadamkan. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.